Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak soleh dan soleh hari rumah apa kabar semuanya semuanya semoga ada keadaan sehat walafiat amin Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Nini dalam pedang studi pendidikan agama Islam yuk kita berdoa dulu sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbi zidni ilma warzukni pahma pirahmatika ya arhamma rohimin ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya amin anak-anak minggu kemarin kita sudah mempelajari hadis terkait dengan anjuran menuntut ilmu masih ingat hadisnya yuk kita bacakan lagi Bismillahirrohmanirrohim tolabul ilmi pariratun ala kulli muslimin artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim wajib itu artinya bila dikerjakan mendapat pahala bila tidak dikerjakan akan berdosa apalagi ada hadis yang mengatakan barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga amin tambah semangat dong belajarnya ya anak-anak kita sekarang akan memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat bab 4 halaman 29 silahkan dibuka bukunya halaman 30 disitu ada hadis perilaku hidup bersih dan sehat kita bacakan bersama yuk kita ulangi lagi yuk baca bersama al-islamu nadipun pata naddofu fa'innahu la'yaduhul jannata illa nadip kita ulangi lagi al-islamu nadipun pata naddofu fa'innahu la'yaduhul jannata illa nadip artinya islam itu agama yang bersih maka jagalah kebersihan atau kesucian karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih hadis riwayat tabroni ada hadis lagi yang berbunyi at-tohu rusatrul iman ulangi lagi at-tohu rusatrul iman at-tohu rusatrul iman artinya kebersihan itu sebagian daripada iman hadis riwayat muslim anak-anak bersih artinya terbebas dari najis atau kotoran tempat yang bersih terlihat indah dan rapi badan yang bersih akan sehat dan pakaian yang bersih nyaman dipakai tempat tidur yang bersih membuat tidur menjadi nyaman sekolah yang bersih membuat belajar menjadi nyaman nah sekarang lanjutkan bacanya anak-anak halaman 30 sampai halaman 31 nanti minggu depan kita akan membahas tentang mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat nah tugasnya sekarang anak-anak menulis hadis yang pertama dan yang kedua di halaman 30 anak-anak sampai disini dulu pertemuan kita minggu ini mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh